Kamu tahu tidak bahwa anak jerapah bisa berdiri hanya dalam waktu 30 menit setelah dilahirkan? Ini termasuk waktu yang sangat cepat bukan? Jerapah mengandung anaknya selama 15 bulan. Jadi proses perkembangan anak jerapah tersebut sangat baik di dalam rahim ibu jerapah. Ibu jerapah juga melahirkan anaknya dengan posisi berdiri, agar leher anak jerapah tidak mengalami cedera saat baru dilahirkan dari ketinggian sekitar 2 meter. Karena saat baru lahir saja, leher bayi jerapah sudah sangat panjang. Kebanyakan anak jerapah juga berbebet 90 kg dengan tinggi sekitar kurang lebih 180 cm saat baru dilahirkan. Setelah dewasa, jerapah bisa tumbuh sampai sekitar kurang lebih 5,5 meter. Tergantung juga pada spesiesnya ya. Di dalam tubuh jerapah terdapat saluran yang namanya causticospinal. Jaringan ini bertanggung jawab untuk menggerakkan otot anak jerapah. Walaupun anak jerapah itu baru lahir, jadi sistem syarafnya sudah siap digunakan saat mereka lahir. Oh iya, anak jerapah juga bisa berjalan 10.000 kali lebih cepat dari manusia. Karena saat pertumbuhan dan perkembangan, jerapah lebih fokus ke arah pengembangan otot. Berbeda dengan kita sebagai manusia yang lebih berkonsentrasi ke arah pengembangan otak selama masa pertumbuhan. Anak jerapah juga punya siklus dan cara tidur yang unik. Biasanya, anak jerapah tidur sekitar 3-4 jam dalam satu malam. Jika anak jerapah ini punya waktu tidur dalam beberapa menit, mereka akan tidur dengan posisi berdiri. Jika dapat jatah tidur yang lama, biasanya bayi jerapah akan tidur dalam posisi yang lucu seperti ini. Seolah-olah bokongnya menjadi bantalan tidur yang nyaman untuk lehernya yang panjang. Lucu ya? Hal unik terakhir, jerapah juga punya penitipan untuk anak-anaknya. Biasanya, anak-anak jerapah dititipkan ke jerapah lainnya dan mereka suka berkumpul dan bermain. Sementara itu, ibu si jerapah pergi mencari sumber makanan sebelum kembali mengasuh anaknya. Sekian fakta menarik anak jerapah dan ibu jerapah kali ini. Semua sumber gambar dan video diambil dari internet. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.